Intro Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kajian kitab 10 salam Syaruh dari kitab 10 buluh muram Yang kemarin sudah kita kaji mengenai Dilarangnya kita mengambil hak orang lain Yang kadang-kadang mengambil hak orang lain itu Sama-sama bersumpah ya Dengan sumpah palsu tentunya Nah kali ini jamaah sekalian Dari sohabat Jabir Anna Rasulullah s.a.w Sesungguhnya Rasulullah s.a.w Kala jauh sahabat Rasulullah Man halafa Ala mimbari Hadha Yaminin Asimatin Tabawa Maqadahu Minan Nara Rawahu Ahmad Wa Abu Dawud Wa Nasai Wa sahahahu Ibu Nuhibban Man halafa Barang siapa yang bersumpah Ala mimbari Hadha Di atas mimbar saya ini Kata Rasulullah Artinya Orang-orang ini bersumpah Sumpahnya di Masjid Nabawi Di dekat mimbarnya Rasulullah Mungkin kalau sekarang ya Banyak orang yang bersumpah Di bawah Al-Quran Misalnya ya Bersumpah berjanji Di bawah Apa itu Keyakinan-keyakinan mereka Di bawah agama-agama mereka Seperti itu Yaminin Asimatin Tapi dengan Sumpah yang Mengandung Perbuatan dosa Alias Sumpah palsu Sumpah kebohongan Maka tabawa'a Orang itu akan Menempati Maqadahu Tempat duduknya Minan Nara Dari Raka Orang semacam ini Sudah mengambil Kapling Mengambil tempat Dari Wilayah neraka Na'udhu billah Sungguh na'udhu billah Ini pentingnya kita Memperhatikan Akan hak-hak kita Dan akan hak-hak orang lain Jangan sampai Ada yang Kita ambil Tanpa Satu kebenaran Meskipun dengan Sumpah Dan ternyata Sumpahnya adalah Sumpah Palsu Wa'an Abi Hurairah Radhiallahu'an Dari Sahabat Abu Hurairah Kala Dau Sumpah Abu Hurairah Kala Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Rasulullah Bersabda Salah Satun Ada Tiga Golongan Ada Tiga Orang Tiga Kelompok La Yukallimuhum Yang Tidak Akan Pernah Diajak Bicara Allahu Allah Tidak Akan Diajak Bicara Oleh Allah Secara Bahasanya Apa Ini Pak Edi Dijotak Dijotak Kalau Magetan Dijotak Juga Jadi Ada Tiga Orang Golongan Manusia Ada Tiga Kelompok Manusia Yang Nanti Yaumal Kiamat Dari Kiamat Itu Tidak Pernah Diajak Bicara Oleh Allah Dijotak Oleh Allah Juga Tidak Pernah Dilihat Tidak Dilihat Tidak Dilihat Dilihat Dan Mereka Juga Tidak Disuci Kan Allah Bicara Enggak Diperhat Juga Tidak Apalagi Dicuci Jelas Enggak Mungkin Yang Lebih Parah Lagi Mereka Mendapat Azab Yang Sangat Siapa Itu Pertama Rajulun Ala Fadlimain Bilfalati Yam Na'uhu Min Ibnis Sabi Yaitu Seseorang Ar-Rajulun Ala Fadlimain Yang Memiliki Sisa Air Minum Sisa Air Minum Lebih Atau Air Minum Yang Lebih Bilfalati Di Tengah Padang Kasir Di Tengah Padang Tandus Atau Di Tengah Perjalanan Yang Jauh Mereka Memiliki Kelebihan Bekal Tapi Yam Na'uhu Mencegahnya Mereka Tidak Mau Memagaknya Untuk Bersedekah Min Ibnis Sabil Dari Dari Orang Yang Kehabisan Bekal Di Perjalanan Jadi Ada Orang Yang Kehabisan Bekal Di Perjalanan Sementara Orang Itu Memiliki Kelebihan Harta Tapi Tidak Memperhatikannya Tidak Peduli Kepadanya Itu Orang Yang Tidak Pernah Dilirik Sama Allah Tidak Pernah Diajak Bicara Oleh Allah Tidak Disucikan Oleh Allah Bahkan Dari Kiamat Nanti Akan Mendapatkan Azab Allah Ini Yang Yang Kedua Wa Rajulun Dan Seseorang Baya'a Rajulan Bisil Atin Ba'dal Asri Fahalafalahu Billah Laki-laki Yang Kedua Seorang Yang Kedua Ini Baya'a Rajulan Bisil Atin Orang Yang Memperjual Belikan Suatu Benda Suatu Barang Kepada Orang Lain Melakukan Jual Belinya Ba'dal Asri Setelah Waktu Asar Jadi Menurut Hadis Ini Jeningan Jual Beli Tidak Boleh Waktu Asar Pak Metakin Apa Dagangannya Pak Jadi Kalau Ba'dal Asar Harus Tutup Mungkin Maksudnya Adalah Orang Yang Di Waktu-Waktu Tertentu Yang Harusnya Mengutamakan Ibadahnya Tapi Lebih Mengutamakan Perdagangannya Panjeningan Kalau Tindak Arab Saudi Umrah Haji Coba Panjeningan Lihat Toko-toko Di depan Masjid Nabawi Di Sekitar Masjid Haram Kalau Sudah Waktunya Adan Langsung Tutup Walaupun Tutupnya Sekedar Dikasih Kain Mereka Langsung Tinggalkan Seperti Itu Menunaikan Firman Allah Bercepat-cepatlah Kalian Untuk Beribadah Kepada Allah Tinggalkan Jual Bini Kalau Jual Bini Sampai Meninggalkan Kewajiban Pula Jeningan Kepada Allah Ini Yang Menimbulkan Ketidaksukaan Allah Tidak Dilirik Allah Tidak Dianjak Bicara Allah Tidak Disucikan Allah Bahkan Mendapat Azab Allah Ini Satu Yang Kedua Orang Yang Jenis Orang Yang Kedua Ini Adalah Satu Menjual Belikan Barang Di Waktu Setelah Asal Yang Kedua Dia Ini Bersumpah Fahalafalahu Billah Bersumpah Terhadap Barang Dagangannya Ini Jadi Jadi Disamping Jual Belinya Batal Asar Dia Juga Tidak Segan Bersumpah Untuk Meyakinkan Pembelinya Untuk Meyakinkan Pembelinya Misalnya Saya Jual Beli Roti Roti Sawangan Beda Montor Pada Pak Ahyak Supaya Pak Ahyak Percaya Kepada Saya Saya Bersumpah Demi Allah Montor Rikimang Pak Yanto Dinyang Pak Ahyak Montor Rikimang Dinyang Ngambik Pak Pernadi Pak Pernadi Demi Allah Pak Ahyak Montor Rikimang Dinyang Pak Karnadi Telung Puluh Juta Telung Puluh Juta Padahal Pak Pak Karnadi Tidak Lapo Yoga Ngenyang Yoga Anderlok Yoga Nawar Itu Oleh Saya Bersumpah Supaya Pak Ahyak Percaya Mas Karnadi Mboten Nawar Itu Kan Banyak Di Masyarakat Kita Lupa Juta Kula Ini Berbahaya Itu Yang Mendapat Murugah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Jadi Ini Seseorang Yang Bersumpah Dengan Dagangannya Supaya Laku Padahal Sumpahnya Sumpah Langsung Belum Ada Yang Demek Sama Sekali Itu Seperti Itu Nah Yang Ketiga Warajulun Baya'a Imaman Layubay'uhu Illa Ridunya Ini Sama-sama Kalimatnya Baya'a Baya'a Kalau hubungannya Dengan Barang Berarti Menjual Menjual Tapi Kalau Baya'a Imaman Ini Orang Terus Ngedul Imaman Baya'a Disitu Dari kata Baya'at Yang Ketiga Ini Warajulun Baya'a Imaman Layubay'uhu Illa Ridunya Seseorang Yang Berbaya'at Berjanji Di hadapan Pemimpinnya Di hadapan Imamnya Tapi Perjanjiannya Dia Berjumpah Dia Berbaya'at Itu Hanya Untuk Kepentingan Duniamu Ya Saya Berjanji Akan Milih Kamu Nek Kamu Ngasih Sangu Kepada Saya Hati-hati Hati-hati Jadi Ini Termasuk Orang Yang Nanti Akan Dimurkahi Allah Dari Kiyaman Fa'in Aqtahu Minha Wafa Wa'in Lam Yuktihi Minha Lam Yafi Mutafakun Aleh Orang Yang Berbaikan Di depan Pemimpinnya Calon DPR Misalnya Calon Presiden Nek Disangu Nih Milih Nek Orang Orang Milih Nek Digai Sangu Memenuhi Apa Yang Dia Janjikan Itu Kalau Tidak Dia Menolak Mengingkali Itu Termasuk Orang Yang Berbaikat Di hadapan Pemimpin Tapi Semata-mata Kepentingan Dunia Nah Tiga Golongan Ini Jamah Sekalian Hadisnya Sohih Mutafakun Ali Yang Pertama Adalah Orang Yang Memiliki Kelebihan Harta Tapi Tidak Peduli Kepada Orang Lain Yang Kedua Adalah Orang Yang Memperjual Belikan Dengan Jual Beli Yang Horor Yang Mengandung Tipuan Tipuan Kepada Orang Lain Kemudian Yang Ketiga Adalah Orang Yang Berbaikat Berjanji Untuk Kepentingan Dunia Ya Begitu Karena Itu Jamah Sekalian Betapa Indahnya Islam Menata Pola Kehidupan Agar Tidak Terjadi Kecurangan Kesuliman Di Antara Satu Dengan Lain Ini Jamah Sekalian Mudah Mudahan Kita Semuanya Termasuk Amba Amba Allah Umat Rasulullah Yang Senantiasa Mendapat Ribu Allah Mendapat Syafaat Rasulullah Karena Mengikuti Ajaran Allah Dan Ajaran Sunnah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Saya Kira Itu Jamah Sekalian Mungkin Mas Fais Bisa Disoting Jamah Nya Tidak Pustin Saya Terus Dan Monggo Kita Bersama Berdoa Kepada Allah Mudah Sudah 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 Terkena Musibah Apapun Ya Masuk Yang Kehilangan Ya Mudah Sudah Sudah Segera Ditemukan Atau Dikati Yang Lebih Baik Lagi Khususnya Yang Berinfak Bersada Apapun Di Masjid Dari Taqwa Ini InsyaAllah Allah Mudahkan Rizki Allah Lancarkan Segala Usaha Kita Mengapurkan Hajat Kita Dengan Ijabah Doa Kita Bismillah Yurrahman Yurrahim Allah Masjalli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wasallam Yajmi'in Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Puji Milikmu Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Yang Yang Maha Pengasih Penyayang Ya Rabb Surah Limbahkan Rahmat Mu Kepada Kami Karena Dengan Rahmat Mulah Akan Meliputi Segala Kehidupan Dunia Dan Akhirat Kami Dengan Rahmat Mu Ya Allah Ampuni Dusa Dusa Kami Dusa Ayah Bunda Kami Dua Orang Kami Baik Yang Masih Hidup Bersama Kami Ya Allah Maupun Yang Sudah Berada Di Alam Barzah Ya Allah Yang Sudah Berada Di Alam Barzah Ampun Dusa Mereka Lipatkan Dakan Pahala Mereka Lapangkan Alam Kubur Mereka Ya Allah Dan Jadikan Alam Kubur Mereka Bagian Dari Ya Allah Kami Semua Berkumpul Di Rumah Masjid Yang Mulia Ini Ya Allah Mulia Kan Hidup Kami Dengan Rizki Yang Barokah Melakabulkan Hajat Hajat Kami Wa Ijabai Jura Jura Kami Ya Allah Melapangkan Rizki Kami Dengan Rizki Yang Halal Barokah Rizki Berbandi Umat Kesehatan Umat Keluarga Yang Putera Puteri Yang Solih Anak Hidik Kami Yang Berakhlak Kul Karimah Generasi Kami Generasi Yang Ahli Ibadah Ya Allah Membanggakan Kepada Kedua Orang Tua Bergunakan Nusa Bangsa Agama Ya Allah Jadikan Hidup Yang Sekali Ini Hidup Yang Tidak Lama Ini Hidup Yang Singkat Di Alam Farah Ini Ya Allah Jadikan Hidup Kami Istiqamah Ya Allah Hidup Kami Senantiasa Mendapat Ribot Dan Maungan Mu Ya Allah Dan Suatu Saat Meninggal Dalam Badan Husnul Khadimah Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhira Dihasana Wa Kina Adhab Al-Nar Masallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Al-Amin Subhanakallahumma Wa Bihamdika Ashadu An La Ilaha Illa Anta Astaghiruka Wa Atul Wilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh